God, lihat deh, lihat deh Wow, cuman-cuman Jadi ini aku dapet 3 produk dari rangkaiannya si Super Tempting Kita buka setelah itu Assalamualaikum, yang masih awal, Liemnita Jadi video kali ini aku mau unboxing lagi Sekalian juga ngeracunin temen-temen sama Ada bau-bau BTS-nya nih Jadi sekitar 2 minggu lalu Aku dihubungin sama VT Cosmetics Global Jadi aku dikirimin Jadi aku dikirimin produk kolaborasinya VT Cosmetics sama BTS Jadi awalnya aku tuh kira bakalan dikirimin skincare gitu kan Ternyata, iiii, sumpah pas aku buka selting sendiri guys Jadi ini adalah non-paid review ya Jadi mereka bener-bener cuma ngirimin barang gratis, tis-tis Dan aku juga gak derima bayaran sama sekali Jadi bakalan review jujur Langsung dikirim dari Korea Dan itu tuh cepet banget Nyampe-nya aku tuh MPK kita udah nyampe Jadi itu dikirimin tanggal 4 Desember Dan udah nyampe ke Indo tuh, ke rumahku Tanggal 10 Desember, cepet banget Cuma 6 hari dari Korea Terus nih, dalam paketnya tuh, dia tuh aman banget Ada bubble wrap-nya Nih ada ini ya Ada kayak semacam greeting card-nya Be yourself and love yourself BTS banget gak sih? Oh my god Liat deh, liat deh Wow Caman-caman Ini udah aku buka dari plastiknya Oh my god ada BTS-nya Wow Ini adalah hand cream gitu Kolaborasinya VT Cosmetics juga dengan BTS Tapi bakalan aku review dan buka di video part 2 Jadi untuk part 1 aku mau review makeup-nya dulu Jadi buat kalian yang penasaran juga Nanti langsung tonton part 2-nya ya Jadi ini aku dapet 3 produk dari rangkaiannya si Super Tempting Kita buka satu-satu Jadi tadi aku udah nyobain dan Berarti aku tuh gak bakat ya soal makeup-makeupan gini Kayak lost sendiri gitu Tapi gak apa-apa Let's try Aku tuh yang paling aku suka dari VT Cosmetics adalah Packagingnya Dia tuh bener-bener mewah banget guys Liat deh Dia tuh kayak keliatan bener-bener kayak produk mahal gitu loh Kalo dari packagingnya Padahal sebenernya harganya itu cukup terjangkau Turut aku ya Ini tuh Super Glitter Eh super, kok super sih? Super Tempting Glitter Eyeliner Aku lalu bingung Glitter Eyeliner kan setau aku tuh Eyeliner tuh yang itu ya Yang sini tuh yang warna hitam gitu kan Cuing gitu kan Nah tapi dia nih Glitter Eyeliner Terus pas aku buka Dia tuh kayak kayak gini Dia tuh water base gitu Jadi pas di blend Wow Bagus banget sih Tuh dan langsung lengket gitu loh Gak kemana-mana Kan kalo misalnya dia Kalo yang powder tuh dia bakalan Kemana-mana gitu kan Nah kalo ini tuh kayak udah ada Lemnya gitu Yang aku dapet ini Dia yang Nomor 3 Yang Haze Jadi ada 3 pilihan Ada yang Down Ada yang Luster Sama yang nomor 3 Ini ada yang Haze Nah kalo yang sama aku ini Yang Haze Dia emang beda banget Karena warna itu lebih Kayak ada Ke kuning-kuningannya gitu loh Kayak zret gitu di mata aku Eh ada warna kuningnya Tapi pas di blend Kita tuh liatnya bakalan tetep warna Lebih ke warna silver gitu Awalnya aku mikirnya tuh dipakainya nih Kayak eyeliner gini kan Jadi tuh bisa dipakai Buat Buat di tengah sini Buat nge-highlight gitu Terus bisa juga Sampai seluruh mata gini Sama di bagian bawah Nah aku tuh pakainya di bagian bawah sini Sama tadi sedikit nge-highlight Bagian atas Next Next itu ada Si Super Tempting Triple Power Mascara Mascara Pas banget aku tuh lagi butuh mascara Aku tuh sukanya mascara Yang Apa sih namanya Aplikatornya tuh yang tipis banget gitu Itu apa sih namanya Yang brush-brushnya Gak enggak tau Nah Pas banget pas aku buka ini guys Kayak This is What I need Ini dari kemasan kotaknya aja tuh Udah keliatan Mewah Mewah Bisa jadang VTX BTS Yang bikin aku suka juga Dari kemasannya tuh Karena ada tulisan BTSnya gitu loh Jadi berasa Uh Malum bucin Nah aku paling suka Sama liat deh guys Aplikatornya tuh se Kecil ini Setipis ini Aplikatornya tuh bener-bener Sekecil ini Walaupun ada sih Produk lain yang lebih tipis Tapi menurut aku Ini tuh udah tipis gitu Jadi Pas di aplikasi ini tuh Kita kayak Gak terlalu Meleber kemana-mana gitu kan Karena kalau misalnya Iniannya gede banget Susah gitu Apalagi kan buat yang under eye Under eye Buat berlum mata yang di bawah Itu jadi Lebih gampang Ada tiga pilihan juga Ada yang Super tempting Mascara Primer Ada juga yang Super tempting Triple film Mascara Dan yang aku pegang ini Dia Super tempting Triple power Mascara Nah kalau yang ini Dia tuh Tipenya yang Super waterproof Jadi Aku juga belum coba sih Aku belum coba Hapus makeupnya Tapi katanya dia tuh Super waterproof Dan kalau misalnya Untuk Nge-build volume-nya Dia bagus Menurut aku Dia bagus Menurut aku Dia emang khasnya Makeup Korea gitu Karena Enggak Apa ya Kadang kan kita Kalau pakai mascara tuh Jadinya kayak Ngerundur-gerundur Gimana gitu Dengerti gak sih guys Untuk aku Kayak natural aja Tapi ini Dia katanya Konsepnya Biar Lebih Natural aja Emang iya sih Gitu Yang kayak lebih natural Gitu Dan walaupun Dia agak Panjang sih Ini kan panjang gitu kan Tapi dia ringan banget Ini bener-bener Kemasannya tuh Ringan banget Enak gitu Dibawa kemana-mana Next Ini yang paling Aku suka Aku juga kaget banget Pas dapet eye palette Aku kira tuh Paling kayak dikirimin ya Lip cream Gitu gitu kan Tapi aku udah Udah metain palette Wow Sekali lagi Dia ada VTX BTS-nya Jadi kayak berasa Apa ya Kayak Ada Kedeketan tertentu Gitu loh Karena ada tulisan BTS-nya Maklum Kucin Jadi ini tadi Ada plastiknya Aku pasang lagi Nah warnanya ini Kita buka plastiknya dulu ya Seperti biasa Makeup Korea Warnanya tuh Natural gitu Dia ada namanya gak sih Ntar ya Kita coba Cek Nah jadi warnanya emang natural gitu Aku juga paling sih kalo beli eye palette tuh aku emang carinya yang warna-warna gini Karena kalo kayak warna kuning, biru, hijau gitu Kayak mau aku pake kemana gitu kan Jadi palette-nya ini sebenernya ada dua options Kalo yang ini dia itu yang tender classy Ini yang tender classy Nah kalo pilihan satunya itu ada yang modern natural Sebenernya pas aku liat yang modern natural itu Kalo warnanya mirip-mirip aja ya Sama aja gitu Tapi kalo menurut aku yang modern natural tuh Lebih agak-agak ada keping-pingannya sedikit Dan lebih gelap Kalo yang tender classy ini Dia bener-bener kayak Ini dia coklat, nyut-nyut gitu Terus dalam sini tuh ada Enam warna Dan aku suka banget ini Nih, ini tuh magnet gitu loh Ada yang Luxe Beige, Honey Ginger, Amazon Orange Fall in Brown, Royal Brown Sama Peanut Corn Menurut aku ini enak dibawa kemana-mana Karena pertama ukurannya kecil gini kan Dan dia tuh kayak udah mencakup semua yang aku butuhkan gitu loh Karena disini tuh ada warna shimmernya satu Nih yang ini shimmer gitu Warna shimmernya satu Terus ada tiga matte Aku suka banget sama tiga matte-nya ini coklat gitu Karena emang Makeup dasar sehari-hari Sama ada yang glitter dua Jadi kayak gitu bisa ganti gitu Kayak gue pengen nuansa coklat lah Pengen nuansa pink gitu Jadi bisa Dan Tadi pas aku cobain cerminnya Liat deh Dia tuh nge-zoom gitu loh Jadi Pakainya enak Untuk pigmentasi Menurut aku dia emang lumayan pigmented Coba ya Kita coba warna yang paling gelapnya Kayak ini Nih Sekali usap Lumayan kan Tapi kalau yang kayak warna pucatnya Mungkin kalau misalnya di kulit orang Korea Mungkin warnanya keliatan ya Kalau di aku mungkin enggak Karena warnaku lebih gelap Kayak ini Tapi lumayan gelap Jadi tadi review dari tiga produknya Si VTX BTS ini Yang super tempting Buat temen-temen yang tertarik buat beli Buat nyobain Langsung aja kayak poin Instagramnya VT Cosmetics Indonesia VT Cosmetics Global Atau Langsung aja ke Link Shopee-nya Ada ntar aku Pokoknya Aku Cantumin semua Link dan social media mereka Di Di description box Jadi temen-temen kepoin aja Dan Next Next Aku bakalan Review Si ini Aku bakalan review si ini Katanya ini Wanginya ada Permember gitu ya Kayak si ini Wanginya ini Ini wangi itu Enggak sih Gatau sih Dan katanya juga Ini hand creamnya tuh Wanginya sama-sama Parfumnya Jadi kalau misalnya temen-temen Belum sanggup Untuk membeli Nanti parfumnya bisa Nyobain beli Si hand creamnya aja So thank you so much For watching this video Sampai ketemu nanti Di part 2 Langsung aja Kalian move ke part 2 Buat nyobain Thank you